Inara Rusli tiba-tiba mengaku rindu suaminya, Virgaun. Dia bahkan mengungkap kebiasaan mereka sebelum tidur. Dalam obrolannya bersama Nadia Alaidrus, Inara Rusli tidak menampik bahwa dirinya merasa kehilangan akan suaminya. Namun bukan sosok sang suami yang paling dia rindukan, melainkan momen kebersamaan mereka. Dari yang tadinya berdua, sekarang jadi sendiri. Momen apa yang paling kamu kangenin? Yang paling merasa kehilangan, tanya Nadia Alaidrus dikutip dari Youtube pribadinya, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Dari A sampai Z, waktu pas sebelum tidur atau pas lagi nyantai, lagi ngumpul sama anak-anak terus kita ngobrol-ngobrol, kayak gitu, tambahnya. Pasca memilih untuk berpisah, kini Inara Rusli lebih sibuk untuk menghabiskan waktu dengan teman. Dengan begitu, dia bisa melupakan kenangan bersama suami, Virgaun. Aku itu senang banget ngobrol orangnya. Jadi momen yang kehilangan tuh ya itu, di saat-saat kita bisa saring segala hal, jawab Inara Rusli. Sebagai informasi, Inara Rusli sempat mengugat cerai Virgaun pada tanggal 22 Mei tahun 2023 setelah sang suami menalaknya pada tanggal 4 Mei lalu. Alasannya bukan hanya perkara Virgaun selingkuh, tetapi juga karena mertuanya tidak bisa menjadi penengah dari masalah rumah tangga mereka. Inara Rusli pun diketahui mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!